Pelajaran Bahasa Indonesia Mencakup Tata Kalimat A. Pengertian Kalimat Kalimat secara sederhana adalah kesatuan bahasa yang terdiri atas unsur, subjek, dan predikat yang wajib diawali huruf kapital Dan diakhiri tanda baca pengetahuan yang mempelajari dasar-dasar dan proses pembentukan kalimat dikenal dengan istilah sintaksis B. Unsur-unsur kalimat A. Terdiri dari A. Predikat Predikat adalah bagian yang menjelaskan subjek dan menyatakan keadaan atau keterangan dari subjek Fungsi sintaksis predikat merupakan unsur pokok terpenting pusat kalimat B. Subjek adalah unsur yang berfungsi sebagai pokok pembicaraan suatu kalimat Fungsi sintaksis subjek merupakan unsur kedua setelah predikat yang selalu berbentuk nomina dalam kurung kata benda Misal, kakak tidur rumah mewah C. Objek Objek adalah unsur yang melengkapi bagian predikat Fungsi sintaksis objek kehadirannya dituntut oleh predikat perbat transitif yang memerlukan objek Misal, adik menghitung angka D. Pelengkap Fungsi sintaksis pelengkap sering dikacaukan dengan fungsi subjek Jika predikat itu tidak dapat dipasifkan atau sebaliknya Kehadiran pelengkap di belakang predikat Misal, alek belajar bahasa Indonesia E. Keterangan Fungsi sintaksis keterangan merupakan fungsi yang paling beragam Karena bisa diletakkan di mana saja Kecuali antara predikat dan objek Misal, Henry belajar di rumah C. Jenis-jenis kalimat A. Kalimat tunggal Bentuk kalimat yang terdiri atas dua unsur inti Pembentuk kalimat dengan fungsi sintaksis minimal Berupa subjek dan predikat Kalimat tunggal dapat dikolongkan ke dalam 1. Kalimat berita dalam kurung deklaratif 2. Katanya dalam kurung introgratif 3. Perintah imperatif Misal, Teti pergi Roy yang berambut pirang makan D. Kalimat majemuk Bentuk kalimat yang diperluas dengan menghasilkan pola kalimat baru Kalimat majemuk adalah hasil penggabungan yang terdiri atas dua klausah atau lebih 1. Kalimat majemuk setara Gabungan atas dua klausah atau lebih yang sederajat ditandai oleh kata penghubunglah Lalu dan kemudian atau tetapi Melainkan yang letaknya di tengah Misal, Rini makan lalu pergi Hadi bermain dan belajar 2. Kalimat majemuk bertingkat Gabungan atas dua klausah atau lebih yang tidak sederajat ditandai dengan adanya induk kalimat dan anak kalimat Ditandai dengan kata penghubung seperti berikut Sedangkan meskipun Misal, walaupun hatinya sedih, dia tetap tegar Pada pemain sudah siap Sedangkan wasitnya masih belum siap Daripada bersedih, lebih baik kamu bermain saja 3. Kalimat majemuk campuran Gabungan atas dua klausah atau lebih yang terdiri atas sekurang-kurangnya satu induk kalimat dan dua anak kalimat Misal, ketika ayah pergi, ayah sedang belajar dan adik tidur Ketika saya datang, dia sedang menangis dan ibunya pergi etak tak bernyawa C. Kalimat mayer Bentuk kalimat mayer adalah kalimat sekurang-kurangnya terdiri atas unsur Pusat predikat dan subjek Misal, ayo pergi, kapan pulang B. Kalimat minor Bentuk kalimat minor adalah kalimat yang terdiri atas satu unsur pusat Misal, cukup pergi sana E. Kalimat aktif Bentuk kalimat aktif yang subjeknya melakukan tindakan Kalimat aktif merupakan kalimat yang dapat dipaksifkan Kalimat aktif terbagi atas kalimat aktif, transitif, dan aktif, intransitif 1. Kalimat aktif transitif Yaitu kalimat aktif yang memerlukan objek Misal, aku sedang membaca nopal Prasitya akan menulis naskah 2. Kalimat aktif intransitif Yaitu, kalimat aktif yang tidak memerlukan objek Misal, mereka berpesta Orang tua itu berlari Anak itu menangis F. Kalimat pasif Bentuk kalimat yang subjeknya dikenai tindakan Kalimat pasif Merupakan kalimat yang dapat diaktifkan Misal, buku itu sedang saya baca Naskah telah ditulis oleh Harry Akan saya baca buku itu B. Kalimat transformasi Kalimat transformasi adalah kalimat inti S dan kurung S Plus P yang mengalami perubahan Karena ada beberapa proses Tanpa menggubah pokok kalimat inti tersebut Misal, kami pergi Satu, penambahan Garis miling perluasan Misal, kami pergi ke Medan Dua, pengurangan Misal, pergi Tiga, perubahan susunan universi Misal, pergi kami Empat, perubahan intonasi Misal, kami pergi Lima, terjadi penegatifan Dan kurung ingkaran Misal, kami tidak pergi D. Kalimat efektif Kalimat efektif adalah kalimat yang Tata bahasa dan maknanya sesuai dengan Ejaan yang baku atau EYD Ketidak efektifan satu kalimat Disebabkan oleh Berbagai hal Yaitu A. Kontaminasi Misal, kapan marka itu dipertinggikan Di balai mereka akan dapatkan D. Pleonasme Misal, dina mundur ke belakang Para alumni sedang registrasi Ambigu, misal dua buku serokok Lukisan Lukisan raden saleh D. Salah logika Misal, saya suka bersin Jika flu Coket berhasil ditangkap satpam E. Tidak jelas subjeknya Misal, bagi para pegawai harap datang Untuk itu Datang ke pat waktu Enam Ubah Zir diksi Misal, pada hari minggu Aku berbelanja Mobil itu Mobil ini Dari pagi disini Sampai jumpa di video HOP Selamat menikmati Terima kasih.